Jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega59 dalam rangka liputan vaksinasi COVID-19 untuk lansia tahap kedua dari kantor Kelurahan Kauman Pekalongan Bagi Anda yang belum mengikuti vaksinasi tahap kedua ini dapat dilihat inilah tahap-tahap yang terjadi di kantor Kelurahan Kauman Pekalongan Tata caranya adalah yang pertama datang ke Kelurahan atau Buskesmas atau ke rumah sakit yang sudah dijadwalkan Untuk pendaftaran bisa datang lebih awal dari jam 8 pagi dengan membawa surat bukti vaksinasi tahap yang pertama Juga fotokopi KTP untuk ditumpuk di meja 1 atau meja pendaftaran Jangan lupa bawa alat tulis karena setelah mendaftar nanti dipanggil untuk menerima lembar questionnaire yang harus diisi ataupun dijawab Prosedur berikutnya sama seperti yang terjadi pada vaksinasi tahap pertama Setelah itu tunggu panggilan dari meja kedua Nanti di sana kita akan di cek tensi dan suhu tubuh serta sedikit pertanyaan tentang questionnaire yang tadi kita isi Jika semuanya sesuai dan memenuhi syarat bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu untuk menerima vaksinasi dengan menyerahkan surat atau lembar isian yang tadi sudah dilengkapi di meja kedua Setelah divaksin, petugas vaksinator akan memberikan surat isian yang sudah dilengkapi untuk diserahkan di meja keempat Terima kasih telah menonton! Keluar dari tempat vaksinasi Langsung ke meja keempat untuk menyerahkan surat isian tadi Selanjutnya kita tunggu panggilan sesuai dengan giliran Di meja yang keempat ini nanti petugas akan menanyakan kita keluhan-keluhan apa yang terjadi setelah Kita terima vaksinasi COVID-19 tahap yang pertama Kita juga akan diarahkan Waktu pengambilan sertifikat dan tempatnya di mana Kalau yang divaksin di kelurahan dalam kauman ini pengambilan sertifikatnya ada di Buskes Mas Klego yang berada di Jalan Terate Gang 8 No.45 Sertifikat dapat diambil mulai tanggal 20 April 2021 Dapat secara kolektif tidak usah datang sendiri-sendiri Boleh memutus perwakilan atau RT-nya Sertifikat ini adalah sebagai bukti kita telah selesai melakukan tahapan vaksinasi COVID-19 untuk lansia Demikian akhir dari liputan kita kali ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai selesai Terima kasih telah menonton!